Terima kasih. Terima kasih. Buriklah juga jangan jadi co-host. Yang co-host kita-kita aja, staff. Baik. Hopit, Livi, nanti paling. Ada Nur Rahmat sama Lisa. Jangan dimatin lampunya, Neng. Itu jadi co-host aja, bro. Baik, baik. John. Noi, gajiin, Arca. Kelapa ya? Nggak kelihatan. Apa-apa, Kak, ya? Lisa, boleh ya? Dijirin, Kongs. Hai, hai. Halo. Halo, Bang. Halo. Oke, Val. Bisa? Bisa dong. Oke. Si, Pak, ya. Oh, Val. Kayaknya aku familiar, deh. Hah? Familiar? Lulusan metalurgi, bukan? Iya, metalurgi, betul, Pak. Aku pernah jadi IT di sana, kan? Iya, ya? Aku lupa malah, Pak. Punya sempit. Terima kasih, Mas Lopain. Terkenal, bro. Lupa, loh. Asli. Pernah, ya? Lihatin kau. Gimana sih? Mati lampu, Mbak Lia. Pocong gede. Lihat, Kim. Buka sebentar kameranya. Jadi, Mas Lopain. Enggak, bro. Gimana sih, Lu? Eh, ini kita dapet. Mbak, tadi gue dapet job interview simulation-nya dari sini, Mas. Nanti, pewawancarannya seputar ini aja, ya? Iya, nanti opsi-pati-pati-ati-ati-ati ada tuh, Mas Tur, kalau mau nanya-nanya lagi. Iya, sih. Cuma boleh random, kan? Nggak harus. Iya, iya. Yang relate aja. Kita dengerin Bu Riva dulu nih, gimana penceramahnya kayak gimana nanti, biar kita bisa. Terus, si Lisa udah kasih itu ya, dua slide cukup ya, Pak? Cuma lima menit doang, Pak. Iya. Mas Tava udah di briefing, kan? Udah gang, kayak gimana? Ya, ntar dagangan di bagian mana, ya? Di bawah. Di dekat closing setelah. Oh, oke. Kan kembali. Nanti breakout room 30 menit. Nanti setelah 30 menit, kita kembali ke main room. Jadi, kayak ada semacam evaluasi singkat dari interviewer, kalau ada yang mau disampaikan, dia mau dimasukkan dari Keperka. Jadi, nanti dipancang aja interviewer, ada kesang-kesang dari interviewer apa, yang mau disampaikan. Teman dua slide sih, mungkin si Lisa udah on belum, Lisa nih? Atau masih di jalan? Liz? Halo, ada. Nanti dua slide-nya itu dikasih ke Noval aja kali ya, biar dibacain gitu. Oh, boleh. Akan share ke WhatsApp aja ya. Dishare ke WhatsApp aja, biar bisa di-share. Kan nanti di-share screennya sama Lisa kan ya? Yes, benar. Oke, lanjut. Apalagi nih? Pok, briefing dong. Sebelum nungguin. Briefing dong. Oh iya, sama itu aja. Mas Noval nanti di awal, apa sih mau sampaikan ada hal-hal seperti, nanti juga akan saya sampaikan sih di awal deh, yang peserta wajib merename nama depannya dengan ING atau ING or IND. Jadi kalau misalkan dia aja. Jadi kita kan berulang-ulang ingetin ke mereka, kemudian juga ada lagi, saya juga akan ingetin untuk mereka visit follow IG kita untuk kasih komen. Nanti sering, kalau misalkan ada waktu untuk disentil lagi, diingetin lagi. Dan di akhir, paling Mas Noval minta mereka untuk isi feedback from yang link-nya akan di-share oleh Lisa. Jadi just call Lisa without Ibu ya, karena Lisa masih muda Mas Noval. Ya bloh, ada kita itu. Mbak, virtual background-nya itu di-share di sini dong, di-chat. Di-chat ini, Lisa boleh dong. Virtual background-nya di-share di-chat dong. Boleh. Ya, ya, ya. Ini saya masih pakai resi. Email-nya nggak ada deh, malam gue dikirim Mas. Kirim ya. Aduh, ketibaannya banyak banget. Banyak banget. Oh, ini nih kali ya. Nggak bisa ya. Di-chat ini aja biar bisa di-download. Download poll, ini dokumen invitation. Kok juga mau ganti sih? Sa, boleh dong, Sa. Di-chatnya bokonya aja. Ya, kita langsung download. Opit belum masuk ya, Opit ya? Mana nih? Udah di-download kah? Lagi sending. Oke, di-attach. Jadi kan aman ya? Iya, bener-bener. Nah, ya kan kalau di-body sini. Semoga nggak mati lampu. Musuhnya Depok, mati lampu doang. Nah itu. Di Bro. Bro Hawan. Masih ada nggak? Mas keluar ya? Ada kok. Mas Awan keluar ya? Keluar kali. And then who will be the image? Add image di. Iya, Mas Awan keluar nih. Yang di-demonstrasi siapa ada yang berarti? Oh, hostnya Aike. Saya ke Opit dulu ya, Fitit. Stabil di IPMI, Pak. Stabil di IPMI. Oh, gitu. Nanti kalau emang si itunya stabilnya di IPMI. Kalau buat co-host nge-share bisa dibikin. Co-host kan bisa nge-share screen. Kalau host stabil di IPMI. Stabil di IPMI, Mbak Lia. Ya, ya, ya. By the way, Mbak Lia, saya mau nanya dong. Kan nanti itu kan kita dibagi breakout room tuh. Maksimum itu berapa orang satu room? 10 maksimum. Mudah-mudahan. 10. Terus 10-10nya mesti ditanyain. Kan di sini ada. Enggak. Kita gak mungkin 10-10nya ditanyain. Ya, bisa sampel. Kalau Mas Degisaran sih jadi 2 atau 3 orang aja. but then sebenarnya nanti tergantung Opik sih bisa kayak jadi jatahnya kayak Mas Kur ya? Jatahnya mungkin kayak interview kayak gitu kali ya? Nah, itu apa namanya tuh dia itu nanti hasilnya dikasih tahu gak Mbak Lia? Enggak. Hasilnya gak dikasih tahu. Cuman Opik kasih remarks aja. Kita sih yang ngarepinnya nanti interviewer bisa kasih apa sih? Bisa kasih feedback secara general tanpa menyebut nama. Jadi ada yang menjawab gini baiknya gini. Tapi itu nanti setelah dari ke main room. Jadi mungkin ada yang outstanding participant. Ini ada yang bagus di room saya. Dia menjawab gini tanpa nyebut nama gitu kan. Tapi aku soalnya saya kayak jam setengah sembilan mesti off sih Mbak Lia. Oke. Gak apa-apa. Nanti apa nanti bakal kasih catatan ke saya atau bagaimana? Nanti saya juga akan nanya sih kalau punya Mas Dedy mungkin Mas Dedy ada apa yang mau disampaikan. Ada feedback yang bisa disampaikan ke forum gitu. Tapi hasilnya seperti ini. Ada yang bagus. ada yang kurang. Tingkat aja sekitar 2 menit lah per interviewer. Jadi bisa itu-gitu ngasih catatan juga buat yang lain buat nambah. Mbak Lia. Iya. Nanti di awal kan aku punya waktu sekitar 5 menit nih kalau misalnya aku recap sedikit sama yang previous event gak apa-apa ya. Previous webinar series. Iya. Nanti aku bilang bagi yang belum sempat lihat kemarin bisa lihat di YouTube channel Itmi gitu. That's great. That's great. Yeah. Thank you. Iya. Mas Leah untuk yang hari ini link YouTube-nya belum di-share ya ke aku. Oh, terima kasih dulu. Belum gak ya. Dan mungkin-mungkin tidak kali ya. Tapi nanti setelahnya deh. Setelah acara deh. Oke. Kayaknya gak live YouTube deh. Oke. Oke. First impression. Oke. Tell me about yourself. Bisa gak sih kayak nanya kayak misalnya ada 10 orang nih terus saya kayak nanya satu pertanyaan ke dua orang gitu. Pertanyaan yang sama atau enggak? Boleh sama, boleh enggak. What I will do kalau di rumah saya sih rencananya seperti ini. Jadi, when I ask someone ketemuan atau ketemuan dengan satu pertanyaan, yang lain boleh dijawab dengan via chat. Jadi, aku tahu yang lain akan dijawab seperti apa once itu jawaban yang menarik. Mungkin pertanyaan kedua akan saya kasih ke dia gitu. Kalau yang lain juga mungkin bisa jawab langsung ke chat saya. oh, kita tahu jawabannya ini. Ambil terima kasih. Atau mungkin 1, 2, 3 orang eh, 2, 3 orang seperti yang lagi dikemarin menggulkan juga bisa. Oke, oke. Baiklah. Tapi mereka tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan yang lazimnya yang umum itu akan ditanya seperti ini. Iya, iya, iya. Ada ini enggak sih Mali ya? Ada video sebelum mulai enggak sih Mali ya? Harusnya yuk. Yuk, harusnya udah mulai. Nurahmat siap admit ya. Ayo kita siap ya. Jam berapa misalnya mis? Admitnya? Admit all aja. Kita mulai jam 7 kan ya? Iya. Jadi kita sekarang curun video dulu. Alisa, Alisa tata tertip jangan lupa ya. Yes. Tinggal yang kemarin Nurahmat kasih. Oke teman-teman, kita siap. Admit participan. Jangan lupa. Terima kasih telah menonton 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 Patry virtual backgroundnya sudah saya kirim via WhatsApp. Gua, dalam acara yang berbenarkan.. your time my time your time my time sorry Bapak Ibu semua where are you buddy you know the office Wow looking good by daddy yeah always this is from the BPIP session this morning how was it it's great actually yes very good yeah good discussion thank you let's have everyone know that you're the moderator for very prestigious event Kajan penyeluhan ilmu Pancasila right yes pengembangan pengembangan ideologi Pancasila bukan pengamalan belum belum masih dikembangkan how come I see a lot of people here this is a job and job interview I'm getting curious I'm getting worried I see desi here hi desi hi I'm 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 Hai, insya Allah. Filmnya harus banyak diganti, ini udah nih, aktrisnya udah nggak valid lagi. Malam, Bapak Fadila. Malam, Pak Deddy. Malam semuanya. Oh, ada Arini lah. Cihui, Arini. Saya pikir tadi eksekutif dari perusahaan mana Arini? Halo, saya lebih curiga mau ngawal, ini job interview workshop soalnya. Hey guys, where are you going guys? Malam, Pak Deddy, Patrick. Selamat malam juga. Ya, selamat malam semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak Endi. Ya, mas malam-malam, Pak. Ini semua interviewernya? Kayaknya enggak, Pak. Udah banyak ya, Pak. Udah banyak ya, Pak. ban Direkt timo. Ya, mas malam. Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton tetapi juga mencoba belajar dari pengalaman itu. Satu hal juga, sabar. Jadi jangan udah interview hari ini, dua hari kemudian langsung bertanya kembali, Pak gimana Pak? Tapi kamu bisa tanya rekrutur. Biasanya itu, praktek terbaik adalah dua minggu. Biasanya HR itu setelah interview dua minggu diterima atau tidak diterima akan dikasih kabar. Kalau diterima biasanya setelah seminggu kemudian dikasih kabar ya. Tapi kamu sebagai interviewee, kamu mempunyai hak untuk tanya. Setelah dua minggu, kamu tidak mendapatkan notifikasi, tidak apa-apa. Kamu bisa tanya melalui email, WhatsApp, kalau dikasih informasi, silahkan. Kalau tidak dikasih ya, pakai email ya. Cuma tanya. Yang terhormat ini-ini, dua minggu lalu saya sudah diinterview, barangkali sudah ada kabar. Tidak apa-apa untuk tanya. Tapi jangan digantung malah. Anda mempunyai hak untuk tanya tentang status Anda. Oke, sekarang ini jenis-jenis interview ya. Jadi ada hal seperti interview individu, dimana satu-satu interview. Tapi ada juga panel interview, grup interview. Setelah itu, ada juga interviewee. Mungkin dalam keadaan sekarang pandemik ini, beberapa perusahaan akan menggunakan interviewee. Dan itu tidak apa-apa. Oke. Yang lagi insi sekarang, Well, saya tahu perusahaan konsultasi, mereka melakukan interviewee. Maksudnya, Anda diberikan kes dan Anda harus menjelaskan masalah di kes. Tapi itu biasanya tertulis. Setelah Anda mempunyai 2 jam untuk melakukan kes itu, kemudian Anda bertemu dengan orang, dan kemudian Anda berbicara tentang kes itu. Tapi ada juga interviewee yang namanya interviewee. Dan ada ciri-cirinya nih, kalau memang teman-teman nanti menghadapi, berhadapan dengan interviewee semacam ini. Dan ini adalah interviewee yang paling umum. Yang paling umum dilakukan oleh banyak perusahaan. Interviewee. Kayak apa sih? Kayak gini nih, banyak tulisannya ya. Ini menunjukkan interviewee itu ada ilmunya, ada teorinya. Jadi jangan pernah menganggap interviewee itu juga asal kadar. cuman mau menggali ya. Tetapi yang namanya interviewee sekarang, zaman sekarang, mereka benar-benar tahu bagaimana interviewee Anda dengan meminta Anda apa yang Anda lakukan di masa lalu. Dengan bertanya, apa sih yang Anda lakukan? Yang pernah Anda lakukan? Seperti apa? Ini nih contohnya. Kalau dalam interviewee, dalam interviewee, teman-teman diharapkan bisa menceritakan kejadian-kejadian real. Bisa menceritakan apa yang pernah dilakukan oleh teman-teman. Apa yang pernah diucapkan oleh teman-teman. Dan apa hasil dari sikap teman-teman. Atau apa hasil dari pernyataan atau percakapan. What you said. The result. Ada empat aspek yang akan digali dari teman-teman. Teman-teman akan ditanya. Tolong ceritakan situasi ketika Anda situasi. Makanya tadi sebelumnya di slide-nya saya minta teman-teman didatakan tuh. Semua apa yang Anda teman-teman pernah melakukan waktu saat di kampus. Atau pernah di sekolah. You need to data down. What you did. Pernah ikut kegiatan di BEM. Atau di student council. Role apa. Peran apa yang Anda pegang. Itu akan ditanya tuh. Aksion apa yang Anda lakukan ketika Anda bantu teman-teman dari student council bikin acara. Lalu apa yang Anda katakan. You could ask. Benar-benar kayak di drill ya. Tapi you need to be ready with those responses. Memang jadi bagusnya adalah kalau kita di kampus. Atau kita di sekolah. Perbanyaklah kegiatan kegiatan ekspor. Perbanyaklah lakukan magang. Perbanyaklah terlibat di dalam kegiatan kemahasiswaan. Because that will help you in the interview. That will help you excel in interviews. Okay. Let's do some practice. Okay. Sekarang dia 7.43 ya. So that's why I'm trying to rush a bit because I want it better to have you practice rather than just listening to what I have to say. So pretty soon teman-teman you will be in a break up room. Di sini sudah dikasih opsi ya. Bu Lia, Pak Novel ya. Apakah mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Ya betul. There will be interviewers. Jadi kepada teman-teman interviewer. Nanti akan juga berikan feedback. Kasih masukan. How you perform in the interview. I know that I'm going a bit fast because I just want more time for you to practice teman-teman. But do we allow any question and answers first Pak Novel? Yes. Right now. Okay. Ya. Mungkin sekitar tiga pertanyaan. Buat teman-teman yang punya pertanyaan boleh di type aja di chat box. Nanti yang akan langsung saya bacakan. To Riva. Dia akan dibuat oleh Biao. Mau bertanya? Diketik aja di chat box. Pertanyaan pertama. Ini dari Druf Dapatapwala. Apakah ini di grup interview atau di satu-session? Maksudnya praktis? Ya praktis. Maksudnya praktis akan jadi... Maksudnya bagaimana ini? Ini sedikit berbicara, Bu. Tapi mungkin ada satu-session juga. Tapi waktu yang sangat kurang. Oke. Oke, Druf. Saya rasa saya tahu. Jadi ketika Anda di ruang break-up, ada satu penelitian. Tapi ada beberapa penelitian. Dan satu penelitian akan memiliki peluang. yang harus dibuat oleh internur. Betul? Betul, Lia? Tentu. Oke. Pertanyaan kedua. Apa yang terbaik untuk tanya untuk update dari H.R. Department? Ini dari Randy Gano-Surya. Oke. Hai, Randy. Saya ada orang H.R. di sini. Pak Deddy namanya. Pak Deddy, berapa lama Anda tunggu? Apakah Anda menghargai orang untuk tanya? Sebenarnya waktu normalnya akan berada dua bulan. Karena setelah bulan, saya rasa Anda memiliki hak untuk bertanya. Apa status aplikasi Anda. Tapi saya rasa jika Anda tidak bergantung terlalu lama, mungkin satu bulan itu baik. Tapi jangan lakukannya lebih kurang dari satu bulan. Karena itu akan menjadi sesuatu yang... karena H.R. biasanya memiliki banyak hal untuk lakukan, banyak aplikasi untuk proses. Jadi saya rasa satu bulan, lebih kurang dari satu bulan, akan membuat H.R. berkata yang Anda terlalu bersyukur, atau sesuatu seperti itu. Jadi saya rasa lebih baik untuk... Yang terbaik adalah dua bulan. Hanya selama dua bulan. Oke. Terima kasih, Pak Deddy. Oke. Dan mungkin dua pertanyaan lagi boleh ya, Bu? Tidak. Tidak masalah. Oke. Lalu ada pertanyaan dari Nisa Salim. Apakah tempat itu pengaruh kalau online? Apakah tempat itu pengaruh kalau online? Tidak. Tidak. Tidak masalah untuk online. Tidak masalah yang sangat profesional ya. Jadi background kita kalau bisa profesional. Artinya ya ada... Tidak masalah profesional lah. Jangan ada lalu-lalang orang. Tidak masalah di depan, maaf ya. Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Jadi di depan tempat tidur kita yang kusut. Jangan-jangan. Kalau bisa tempat tidur dirapikan. Baju kita juga profesional. Kalau bagus juga... Kalau memang kita sudah tidak punya tempat lagi yang cukup baik ya. Daripada dilihat tidak rapi di belakang ya mungkin bisa izin. Maaf Bapak Ibu. Saya pakai background virtual. Karena memang kurang apik lah. Ya. Ya, Deddy. Apa yang kamu akan jawab? Ya. Untuk menambahkan beberapa jawab kamu. Saya pikir... Ketujuan adalah untuk membuatnya lebih kurang distraktif yang mungkin. Jadi... Coba tidak memastikan interviewer dengan hal-hal yang kamu menunjukkan di deskripsi. Mungkin ada pilihan. Mungkin... Untuk orang di industri kreatif. Mereka akan meminta untuk memiliki sesuatu. Atau mungkin kamu ingin memastikan mereka dengan sesuatu yang menunjukkan. Tapi... Itu mungkin hanya berfungsi di industri kreatif. Tapi... Jangan lakukannya tanpa distraksi di deskripsi. Tentu saja. Jangan menunjukkan background virtual yang video-video ya. Bukan distraksi lebih baik. Jadi fokusnya adalah di Anda. Bu Riva ya. Pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Bu Riva dari Pak Rizky ini cukup menarik pertanyaannya. Ada dua pertanyaan dari Pak Rizky. Pertanyaan pertama, How can we know the personality of our interviewer? How do we know our employer personality? Itu pertanyaan pertama. Makanya cukup menarik. Oke. Pertanyaan kedua. Right. Why do you want to know the... Okay. How can we give good impression in a call interview? Jadi interview. Jadi interview-nya cuma by phone aja Bu. Nggak pakai video. Nah itu kedua. Mungkin bisa langsung Riva dijawab. Okay. terserah dari diri Anda aja. Terserah karakter dia seperti apa. When you're in an interview. You are being interviewed. You focus on yourself. Itu pun lagi udah ini loh. You need a lot of concentration. To smile. To speak structurally. To communicate in a very positive matter. Showing confidence. Itu pun udah cukup ini loh. Konsentrasinya. So I would not really try to make effort to think what is the personality of your interviewer. Rizky. Yang kedua adalah how can we give good impression in a phone. Phone interview. It's very easy. Sama kok santunnya. Kalau kita terima telepon kan juga. Ya pak. Baik pak. Saya kalau boleh saya ceritakan. Ketika saya masih di kampus saya sering melakukan kegiatan. It's the same. Phone interview. Or apa. Zoom interview. Or even offline interview. It's actually the same. Communication. You need to have a structure. That's why. Tetap prepare. Meskipun phone interview. I did a lot about interviews. During my past time. When I was working with a HR consulting company. Karena dia tempatnya di luar kota. And you can actually hear from the tone of the voice. Ya dia bicaranya structure. Cukup menjabarkan penjelasan pengalamannya dia. So it is basically the same. It's communication. Okay. Okay. Thank you. I hope that. That gives a good response. Yeah. It's very good response from you Buripa. Maybe before we start for the breakout room. I could see there is a simulation. Can you have a small simulation with interviewer? Right. Nice. Okay. Nah ini teman-teman. So let's just do some practice between me. And saya akan panggil korban nih disini ya. Dari tim-tim HR nya. So I will do a mock-up interview with Pak Deddy. And Pak Deddy akan berperan sebagai seorang interviewee. Oke. So teman-teman bisa lihat best practice. Best practice bagaimana di interview. Ya Pak Deddy udah lebih best practice lagi. Dia udah pake dasi dan jazz ya. Karena beliau tadi barusan jadi moderator soalnya. Jobnya itu adalah sebagai HR manager misalnya. Or HR assistant manager. Jadi ceritanya ini sedang mencari posisi HR assistant manager. Ya Pak Deddy adalah calonnya. Dan akan saya lakukan interview. Mungkin teman-teman tolong diperhatikan dari wajahnya Pak Deddy. Dari pertampilan aja udah keliatan meyakinkan ya. Excel ya dari pakaian. Again teman-teman gak perlu juga nanti harus pake dasi sama jazz. Boleh pake batik, pake kemeja. Tapi jangan pernah juga pake kos oblong. Gak perlu juga pake kebaya. Kita anggul. Oke. Tapi yang penting profesional. Oke. So let's. Pertanyaan nanti ya. Liat ada masuk pertanyaan. Let's just do the mockup interview dulu. I will start first ya Pak Deddy ya. And I will greet you ya. Oke. Tiga, dua, satu. Oke. Good evening Pak Deddy. Thank you for attending this Zoom interview. How are you? Good thanks Bu Riva. And I'm really thankful for this opportunity to meet with you. Oh it's nice meeting you also. Oke. So I see in your CV that you have been working in HR ya. Udah berapa? Tiga tahun ya kerja di HR. And you are applying as the HR assistant manager di ITMI. Just tell me. What did you do? Ini di perusahaan yang lama ya. Three years experience as HR assistant manager. Tell me about your roles and responsibility saat bekerja di perusahaan yang dulu. Okay. Thank you Bu Riva for the question. Well, in the beginning I was working as a training staff. My role in the beginning is managing the trainings and the development of the old staff. I'm creating the training agenda. I'm selecting trainings from many training vendors. But after one year, my superior gave me another chance. New roles and additional roles, not only handling training but also handling the compensation and benefits. which is something that I'm scared at first. But now, I think I'm quite enjoying it. Because I can see on how to measure people's performance and people's salary. So I think right now my expertise will be in the compensation benefits and also training and development. Okay. Thank you, Pak Deddy. Just one more question ya. So tell me a situation ya. You give an idea on how to improve one of the systems in HR. Okay. Thank you Bu. So actually it happens during my first week of working in that company. I've been working there only for one week, but I see that they don't have a good training and development system. What they do is only receiving requests and sending people without knowing whether the training is right or applicable for them or for their jobs. So to my superior at that time is that we do analysis on training needs analysis where I will see on the person's capabilities against their job and their roles. If it's fit or not. And whether the request is, uh, uh, will be beneficial for their job in the future, uh, a good result. So, uh, he agreed with what I informed him and asked me to conduct it. The reason they haven't conducted before because they don't have any training person at that time. Thank you, Pak Deddy. Great. Thank you. So let's end the simulation. Of course. This is my opinion. And I think if any of you have feedback for Pak Deddy, please do so in the chat. But I'll say one thing. First of all, Pak Deddy was very effective because he was very polite. So, he he asked. So when I He is prepared, Pak Deddy was prepared because jujur aja ini Pak Deddy kita letati yang semalem. Even for a mock-up interview aja kita prepare. So again, preparation, teman-teman. Anyone want to give feedback? Okay, I see in the chat Randy saying that good manners, very good Randy, very good comment. Okay, back to you Nova. Oke, baik. Sekarang kita udah lakukan simulasi itu tadi dari Biva dan Pak Deddy udah mencontohkan right behavioral interview. Nah sekarang teman-teman, kita udah breakout room nih. Simulasi masing-masing tolong di-input dong ditulis di name kalian, mau English atau Indonesia. Karena kita nanti separate ke Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Bisa tolong di rename ya, teman-teman namanya. Bagi yang belum, karena masih banyak yang belum ini. Karena nanti untuk breakout room ada Bahasa Inggris. Sekali lagi bagi yang hendak mengikuti simulasi, mohon nama depannya ditambah ENG untuk yang memilih interview dalam Bahasa Inggris atau IND. Bahasa Inggris atau IND. Kita sudah siap-siap dalam 2-3 menit. Mungkin Kak Livi, kita bisa mulai masuk. Teman-teman interviewer. Kak Livi, how many breakout room for English interview? There's two breakout room for English. It will be with Ibu Riva, eh? Yes, English with Ibu Riva, and the other one is with Pak Aldi. Terima kasih. Oke, yang tidak menulis initial depan berarti tidak akan dimasukkan Kak Nova. dianggap tidak mengikuti oke ya berhubung teman-teman bisa di accept ya teman-teman yang ikut simulasi silahkan di accept termasuk dengan interviewer I will be joining selamat menikmati 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 Jago please Oke Please Thank you Do you see the invitation Pak Agung Thank you Hello, this is Jonas speaking Sorry, I was disconnected So, and I'm expecting to have a mock interview in English Thank you It is already Pak Yohanas, probably you need to click the breakout rooms Oh nah, udah join Tadi udah join soalnya Lumayan banyak ya yang gak join Iya, kayaknya Nggak Lagi gak dengerin mungkin kali ya Soalnya ini banyak Iya, ada 29 orang Ada baiknya sih Mending ikut aja Melihat breakout roomnya Gimana Mas Iya, buat Partisipan disini Sebaiknya sih Masuk aja ke English Atau intention station Jadi Ngerasain nih Filmnya pada saat interview Itu kayak gimana sih Oke Let me check with Bull Dia Oke Let me check with Bull Dia Kepala 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 Terima kasih. 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 Saya ingin. Ini yang sampai di sana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mas Wadil. Cara kami bisa menyebabkan. Ini loh. Teman kerja. Teman-teman nanti bisa di-share Tele-nya ya Mas Padil Bisa Nanti kita info deh Mas Nopal Bagi yang mau gabung Di komunitas Asuhannya Apadil Boleh di-share Boleh di-share Mas Padil Link di telegramnya Nanti Lisa Can do to inform Participant Fotosation dulu Boleh Boleh Fotosation dulu Abis Back to main room Kita Feedback boleh di-share Di link Baru 30 orang yang balik Kabur apa-apa Masih di breakout room Belum masih Masih Because I was hurrying back Because I thought 8.25 Sudah ditutup ya Amalisi ya Seru banget Kayaknya bu Breakout roomnya ya Enjoy Ada banyak pertanyaan yang bagus Seseorang di-share Drove di-share Oke Kita tunggu Teman-teman yang lain Partisipan yang lain Kembali ke main room Terus kita Fotosation dulu ya Belum mas Mungkin ini ada informasi Untuk Feedback Dari Zoom link Mungkin Mungkin bisa kasih feedbacknya Linknya ada di Zoom link Untuk mendapatkan Yang perlu Isi certificate Oke Oke Improvement Nah Oke Bu liat Breakout room Oke Masih ada Oke Sudah 20.30 nih Ini room 2 Banyak Room 2 Room 2 Iya betul Room 2 masih Bapakku Bu Aldi sama siapa Loan Bu Oke Patri udah balik Alright Iya Ini udah Mati semuanya Breakout roomnya Nice Sudah pada balik lagi sini Kurang lama Kurang lama ya Breakout roomnya ya Iya Karena kalau Saya kasih contoh yang Apa Itu lumayan lama Nge-explorernya Oh you know what They think Maybe Leah can And Leah can explain to everyone That this is the session Here right now What we are doing Is part of our lesson In the business communication Betul Our students will experience this Every time they are taking the course Mambil mata kuliah business communication Betul Leah? Exactly Betul teman-teman Jadi sedianya Ini adalah Mockup interview yang biasa kami lakukan Setiap tahun Di mata kuliah business Business communication Ya previously with Kebetulan lecture-nya Ibu Ripa Dan sebelumnya juga ada Kak Noval Lecture-nya Kita sudah beberapa kali Dari tahun 2018 Doing it Dan But this is the first time For virtual I don't know Mungkin next semester Business communication Will do something like this But more intense Karena memang hanya Untuk kelas Tadi ini Mudah-mudahan Bagaimana Pengalamannya Mungkin Kak Noval Bisa di-explor Ke para interviewer Kalian review dikit-dikit nih Para interviewer Kira-kira masukannya Buat teman-teman Oke Kalau saya Saya sih Belum dapet nih Mata kuliah ini Jadi Belum DBA-nya harus di IP ya DBA-nya harus Harus ambil R1-nya di IP ya DBA-nya Saya dulu gak ada Saya dulu gak ada Saya gak ada Saya sekelas sama Pak Fadil Jadi kita belum dapet waktu itu Janjan lu pada bola sekali Saya kan Lisa Lisa Had Putus kelas Batulisa Were you in the class When we did the Smart For Business Communication List Yes In my Breakup session There was still A question That was going To be sent And then we got Kicked out Of the room So Whoever Still wants To ask that Question Put it Into the chat And And I'll try to answer, or where we'll all try to answer. Help yourself to ask your question in the chat. Ibu Lia, you want the impressions, right? Ya, boleh. Mungkin para interviewer kasih, apa ya, mungkin pengalaman, bukan pengalaman, maksudnya, maksudkan best practice-nya dari masing-masing chat. Tadi sebentar aja, mungkin dari Fadil, 2 menit aja, mas. Kira-kira yang bagus. Gimana? Feedback-nya, Fadil, kira-kira. Ya. Tadi saya ada interview untuk mungkin 5 orang ya, kalau nggak salah ya. Apa, saya ber-4, kayak ber-4. Jadi, impression-nya mungkin ada, jadi ada 2 dari yang sudah bekerja, gitu ya. Malah 2 lagi tuh belum bekerja, jadi masih kuliah, masih semester akhir. Menurut saya lebih siap yang semester 7 dan semester 8 ini nih. Jadi, istilahnya mereka lebih siap untuk interview, gitu. Mungkin udah berlatih juga untuk malam hari ini, gitu kan. Ya, jadi semoga buat teman-teman yang lain, tadi seperti Bu Riva sampaikan, banyak berlatih ya, jadi untuk mengurangi kegugupan kita sih. Mbak Desi, mungkin. Iya, ini menarik nih. Karena tadi ada 4 orang, dan kemudian saya pertama interview, dengan salah satu peserta, ini namanya Mbak Indah. Mbak Indah terima, dan gitu ya. Nah, disini menariknya adalah, mungkin ya, rekan-rekan, kalau misalnya sebagai apa ya, ada satu pertanyaan yang agak, bikin shock mungkin ya, gitu ya. Karena sisanya sebenarnya jawabannya bagus banget, dan itu, begitu ditanya mengenai pekerjaan itu, apa sih sebenarnya kelebihannya, saya kadang agak precise tanya, seperti itu saya tanya, apa perniagaan saat ini, kemudian, apa challenge-nya, dan dari kekurangannya, kekurangannya apa sih yang sudah di overcome, gitu, selama satu tahun, gitu ya. Nah, dia bisa menjawab dengan baik, ini luar biasa, dan menjawab, kalau dia tuh sebenarnya gapek, dan di sana tuh ada apps, yang mesti dikuasai, dan akhirnya bisa, mesti bawa laptop ke rumah, dan dia over time itu, gak masalah, gitu. Itu jawaban yang sangat bagus. Dan agak, yang tadi saya bilang agak shock, adalah begitu saya tanya, kan satu tahun, itu sudah belajar segitu, segitu banyak yang dikorbankan, untuk belajar mengenai apps itu, and then kenapa mau pindah, gitu kan ya, and then kenapa masih diibni, itu yang satu hal yang bikin agak kayak, ya ya, gitu ya, mesti jawaban nih, gitu, itu hal-hal yang kayak gitu, mungkin agak surprising ya, untuk beberapa, beberapa teman-teman, mungkin yang, gak expect pertanyaan seperti itu. Tapi, kalau saya bilang itu udah bagus tadi ya, pertanyaannya, terpaksa dia sudah-sudah, kita menjadikan semua pertanyaan. Nah, kalau yang kedua, karena waktunya sangat terbatas, saya sebenarnya mulai mengeksplore, karena ini Mbak Ristia Novyana, ini press graduate. Jadi, beliau ini, bilang, karena memang orang introvert ya, jadi agak pemalu gitu, gak begitu, aku ditanya mengenai pengalaman, memang jujur, menceritakan bahwa banyak pengalaman, dan tadi kebetulan, kita ganti bulia, untuk posisinya, mohon maaf, karena beggar administratif, beliau tidak punya pengalaman sama sekali, saat menjadikan manajemen lainnya. Dan di situ, saya eksplor, kompetensinya adalah leadership, karena kebetulan di MTS itu, mempersyaratkan untuk kompetensi leadership. Dan di situ, yang menariknya adalah, beliau merasa tidak, aku tidak punya suatu prestasi, yang benar-benar spesial gitu. Dan pada saat saya drill, ternyata, beliau mampu menceritakan, satu hal yang menurut saya, hal kecil, tapi menurut saya itu spesial, yang bisa menunjukkan leadershipnya dia. Nah itu, itu yang jadinya menarik, saya bilang, itu sebenarnya, tidak necessary, sebenarnya Mbak Rizky itu, harus punya prestasi yang tercatat, di manapun gitu ya. Tapi pada saat bisa menceritakan, satu hal yang membuat, hal yang berbeda, ternyata, tidak mengira kalau itu sebenarnya adalah besar ya, karena dia ini, menggalang dana gitu ya, itu luar biasa lah menurut saya. Dan kita, ada beberapa pendapat yang berbeda, sekarang enggak sengaja gitu ya, mungkin dia bilang, saya nanggapnya seperti itu, bisa memilih satu tim. Dan itu, itu banyak picarian jilat, Mbak. Iya, betul, betul. Dan menurut saya, itu yang seharusnya bikin confidence tuh, karena di awal, terlihat nggak terlalu confidence gitu ya, cuma eye contact bagus. Gimana Patry? Saya ada empat orang, tapi yang dua maju-mundur-maju-mundur, ketendang-tendang, kelihatannya ya, karena jaringan. Jadi akhirnya berdua, dan dua-duanya saya interview sekaligus. Yang satu dari Medan, dari Tebing Tinggi, lulusan Unsri, satu lagi di Rembang, lulusan dari UNES Marang, satu geografi, satu lagi agroteknologi. Ada beberapa kelebihan-kelebihan dari mereka. Mereka confidence dengan cara yang menjawab, dan segala macam, yakin dengan cara yang menjawab. Masalahnya lebih pada bagaimana membuat runtutan. Bungkusan jualannya yang kelihatannya masih polos banget. Ini yang agak-agak sulit, dari kata kemudian nggak kita pelajari. Contoh aja lah ketika melakukan, harusnya star ya, tadi ada situation task action result gitu ya. Tanya tentang kerjasama. Ceritanya situation semua, actionnya nggak ada. Sementara waktu tanya tentang pengambilan keputusan, situation action, actionnya action orang, bukan action sendiri. Jadi jualannya itu belum fokus pada dirinya sendiri. Padahal kan yang mau dijual dirinya sendiri. Jadi rasanya memang perlu teorinya. Lebih praktis juga ya Pak? Lebih praktis, udah pasti. Tapi yang udah pasti adalah harusnya dia sadar bahwa menjual diri itu fokusnya ke dia. Bukan pada situasi-situasi, tapi pada dianya sendiri. Nah itu feedback tadi udah saya kasih ke mereka. rasanya sih sebagai anak daerah, waktu saya tanya apakah siap ke Jakarta, Marudut yang siap. Harus minta izin ini, minta izin ini. Ijinnya banyak kok dia sih. Orang Batak namanya juga ya, jadi banyak izinnya. izinnya ke orang tua bayangin. Mas tadi gimana di ruangnya tadi? Tadi saya ada tiga orang yang sampai akhir, sebelumnya ada lima, cuma yang dua kok menghilang. Nah, tiga orang ini, Mbak Indah, Mbak Marta, Mbak Pandidah, Mbak Mas Zain, mereka cukup well prepared, karena mereka bisa menjawab apa yang saya tanya dengan cukup baik, walaupun ada beberapa hal yang mungkin agak-agak grogi, itu normal lah. Untuk Fresh Prejuice itu normal. Tapi mereka mendapatkan mereka benar-benar memberi jawaban yang saya benar-benar ingin. Walaupun mungkin nanti ada sedikit feedback yang bisa memperkaya jawaban mereka, tapi basically itu sudah cukup baik. Oke, terima kasih. Kak Ami, mungkin. Sekarang, Pak Ami, start lagi deh. Tadi ada dua di saya, yang stay, dua lagi kabur. Jadi tadi ada Ilma dan Sekolah Stika, Flastika mengalami kendala di microphone. So, saya tadi ngobrol dengan Ilma. Ada banyak sebetulnya yang bisa dibicarakan dan wawancara kita perjalanan dengan baik. Terus ada beberapa catatan, yang pertama adalah kadang-kadang orang menceritakan, ditanya nih, apa kelemahan kamu? Kadang-kadang kita menceritakan kelemahan kita semua, tapi kita lupa. Pasti tahu, ini loh yang saya lakukan untuk memperbaiki kelemahan itu, situasi itu. Padahal sudah dikasih tahu Wurifa loh tadi. Iya. Tidak apa-apa, kan tadi latihan. Terus yang kedua, masih banyak e, e, dan e. Banyak orang yang grogi, mereka akan semua e, e, gitu. Padahal ada saatnya kita boleh kok untuk jeda dulu, untuk menikirkan jawabannya, setelah itu nanti baru menjawab, gitu. Jadi kalau, kalau grogi, jangan e, 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 kayak gitu. Terus, satu lagi, ada beberapa bahasa yang mungkin kalau first grade wave atau teman-teman gitu, jarang dengar, kayak integriti, asertif, kayak seperti itu. Mungkin ditambahin for the word-nya lagi. Gitu aja sih, kalau dari saya tadi. Terima kasih. Burifa kayaknya rame nih di room-nya Burifa. Burifa nih, kayaknya menarik nih. Oke, well, Drew was accepted. Oke, well, it's very good question. Drew tanya, do I get the job? Oke, one of the reasons when, and, and Kezia was also in the room, ada Firman, ada, apalagi tadi ya, Agung ya, Alika was also in the room, tapi yang interview, Drew sama Kezia. All I can say is that, for the best, the best thing, the good thing about Drew and Kezia was that, satu, Drew was obviously prepared, you can see him right now wearing his suit, yeah, obviously he was prepared and that's an impact also that he was prepared. Kedua, Kezia was very enthusiastic. Like I said, interviewers love to see young people who are positive and enthusiastic. A little bit nervous, which is fine, nervous is fine, just show that you are nervous, but try to be calm about it. I mean, if you really show it, you say, you just say to the interviewer, saya agak nervous, Ibu, agak gugup, tapi it's okay, I mean, you're a fresh grad, you're supposed to be nervous, yeah, so, but it harus dilatih, memang, jadi, karena nervousness itu mencenderung kita bicara terlalu cepat, atau kita gini lihat, jadi gak kayak kontek, there was a very good feedback from Alika who said that there was some less eyes contact because of that nervousness. Now, you can overcome that by practicing, again, practicing, looking into the mirror, looking to the camera, okay, so, that was two good examples that I saw, preparation dari Druv and Kezia also. There were questions dari Agung atau Firman, I think it's bad, bagaimana kalau kita di, boleh gak kita melebih-lebihkan cerita? I said, melebih-lebihkan sih, kalau bisa jangan, ya, you're supposed to sell yourself, artinya, you think of all the achievement that you did, and you tell the interviewer about your achievement, tanpa kedengeran sombong, kan bisa dengan cara, saya cukup bangga bahwa saya bisa menjadi kontribut kepada salah satu tim yang berhasil. You know, you need to tell about your achievement, bukannya over-selling yourself. So, try not to be over-selling yourself. Karena interviewer tuh udah pandai-pandai sekarang, apalagi kalau interviewer yang pakai behavioral interview, akan ketahuan kok, kalau kita tidak konsisten dengan kenyataan ya, if we don't tell the truth. Alright. Yes, Pak Aldi belum, Aldi? Aldi udah tadi? Aldi udah, Aldi udah. Aldi ya? Okay. Well, tapi kalau boleh, saya mau tambah aja dikit. Ya, boleh, Pak Aldi. I like the people that was given to the breakout room, to my breakout room. They were prepared in terms of their grooming and their, those that I could see the pictures of, the video of, anyway. now, uh, someone was having a bit of a problem with his video because someone on his side keep on coming and bothering. During interviews, please try to find a place that is quiet, calm, no one is going to bother you. That's important so that you're, uh, you can focus on, on the interview. Uh, but, you know, for this, uh, this time, it's okay. Just, just be aware. Um, asking questions, yes, especially when you are given the opportunity to ask the question. Uh, usually they, they're, they're going to ask questions first, but at the end they say, uh, uh, do you have any questions? Be prepared for that. Okay, be prepared. Uh, and, uh, from what Rifa has said, yeah, uh, yes, prepare yourself. Uh, I just want to add that. Prepare yourself. Don't come in cold, you know, without, without thinking about the interview. Think about the interview, who, who you're going to be facing, the company, and so on. and, uh, prepare your answers, of course, but don't overprepare. There are standard questions, uh, you know, the things like, uh, what are your strengths? What are your weaknesses? Be prepared. And, uh, uh, I want to, uh, support what Ibu Rifa had said. This is the time for you to sell, but don't be arrogant. Okay? Your attitude is very important. You can say, I'm proud, like Ibu Rifa said, I'm proud to be able to do this and that, but, uh, don't, uh, don't be seen as being arrogant. and that's, that's always a no-no. Okay? Well, thank you very much. I think this, uh, 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 you guys, well, those in my room anyway, were, were quite well prepared for themselves. And, that's important. Preparation. All right. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Canova, satu aja dong, please for the interviewer, should you have very outstanding nomor di JAPRI ke saya ya via Zoom? We will choose very outstanding from the point of view ya. Kalau yang gak ada, yaudah gak apa-apa. Just text me di Zoom directly. Thank you. Canova lanjut. Iya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang, saya mau info nih, kita ada station. Mungkin Bu Lisa bisa tolong dibantu untuk share screen. Semuanya MBA ya? Yap, MBA. I think I'm having trouble again karena gak bisa tershare. Mungkin Bu Lia bisa bantu share. Mas Kur, mungkin? I don't see it really. Or maybe we can take photo first. Ya, mungkin kita foto dulu ya. Mungkin bisa tolong dibantu dinyalain kameranya teman-teman. Ini udah cukup larut juga nih. Oke. Alfrida, Pak Rizky. Mungkin bisa tolong dibantu dinyalakan kameranya. foto untuk ini ya. Kita foto station dulu. Satu, dua, tiga. Oke. The second page. Ayo dibuka. Sudah rapi-rapi. Silahkan. Satu, dua, tiga. The last page. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. All done. All done. I don't see your face, Lisa. I'm sorry, miss my background. Tidak afik. Oke. Oke, kind of while go on with the infosiation. Sorry. Sorry. That's what I do. Sudah saya share, kan of while? Iya. Mungkin bisa diperkecil, Bu Lia. Sorry. Sorry. This one. Oke. Good. Oke, jadi, teman-teman semua di sini, kita untuk Master of Business Administration, saat ini ada bukaan untuk next semester, di bulan Maret. Untuk semester selanjutnya ya. Nah, saya sendiri itu masuk IBMI di semester tahun lalu, di Agustus. jadi alasan saya masuk IBMI sendiri, itu karena IBMI salah satu kampus pertama ya, pertama dan tertua di Indonesia yang mengandalkan program MBA. Jadi, kalau misalnya teman-teman mungkin bisa googling, atau cek di link in, terus mau lihat kira-kira director atau owner, rata-rata itu yang ambil MBA semua dari IBMI. gitu. Nah, jadi, ini bagus banget sih, kampus terbaik sih bisa dibilang. Nah, lalu mungkin bisa ke next slide, Bu. Nah, Nah, di sini juga ada 15% ya, e-libert program. Jadi, kalau misalnya mau join, ini ada 15%, discount, dan non-test enrollment. Jadi, teman-teman yang udah lulus S1, terus mau langsung lanjut kuliah S2 di IBMI, itu kita lagi ada program non-test enrollment nih. Terus, teman-teman yang hari ini hadir, hadir di acara virtual workshop ini, akan dapat 50% discount for MBA admission test. Jadi, jadi bilang nih, golden opportunity ya buat teman-teman. Kalau mau langsung kontak lebih lanjut, mungkin bisa di-info ke Pak Kurniawan, berikut nomornya. Ya, mungkin Pak Kurniawan bisa say hi. Halo semuanya, selamat malam. Jadi, bisa kontak ke nomor saya. Halo? Ya, saya dengar suaranya, Pak. Iya, di kolom saya 0857-825-3333. Iya. Oke, jadi, kalau ada pertanyaan terkait MBA program, IBMI MBA program, silakan langsung ditanyakan ke Pak Kurniawan. gitu. Oke. Oke, next, mungkin kita bisa closing statement dari Bu Riva, sebelum kita akhiri nih acara kita. Oke. Kalau dari saya sih, cuma ini ya, teman-teman. teman-teman. It's, don't be, don't be too sad about not getting admitted. Jadi, kalau belum dipanggil, atau ditolak, it's okay. Yang penting adalah, ini salah satu skill yang perlu dimiliki oleh kita semua ya, apalagi dalam keadaan pandemi. Adalah resisten, kemampuan untuk bounce back. Menghadapi kekecewaan. Look, you know what, it's not the knockdown, it's all about the bouncing back. And that's when you excel, in every position, any position. Resistance, the ability to bounce back. Oke, saya cuma persen itu aja kok. Dalam keadaan seperti sekarang ini ya, resistensi itu sangat dibutuhkan. It's not easy. But I know you can do it. You can do it. Itu aja saya pesan ya. have that resistensi. And it's okay, kalau belum dipanggil, tapi kalau kita gak dipanggil, kita gak ngapa-ngapain, itu lebih parang lagi. Gak dipanggil, atau ditolak, gak apa-apa, I'll bounce back. I'll look for another job, or I'll come back to that job. After one year. Oke, itu aja dari saya. Oke, nice Bu Riva. Jadi bisa kita bilang, bounce back, resistance, dan paling penting persistence ya, teman-teman semua. Kalian bisa mungkin kan mikir nih, aduh saya lagi daun banget nih, jatuh, jatuh, terus kayaknya kok saya gak naik-naik gitu ya. Mungkin bisa, teman-teman bisa mikirin, pada saat kalian jatuh, itu pasti ada dasarnya. Ketika kalian udah sampai bawah, kalian akan bounce back, akan balik lagi. Jadi kalian gak akan selama-lamanya jatuh. Oke. Mungkin Bu Lia bisa sedikit sampaikan, terkait, winner of EJ Comment, participant activity, mungkin feedback form, ada next event. Muted Bu. Mute Bu Lia, masih mute. Ya baik, kita langsung aja, bahwa untuk malam ini, ada beberapa participant, yang dimilai outstanding. Kak Lisa, Lisa please do, take notes, dan yang terpanggil, mohon, kontak Kak Lisa, di Zoom chat room, untuk kasih nomor WhatsApp, karena kita akan take, your address, untuk kirim gimmick. first one is from Mas Fadila, room ada Andrianus, congratulations, please. Congratulations. And then, okay, Burifa, stars, Drew, please, kontak Lisa. And then from Mbak Desi, ada Mbak Indah, Prima Danti. Congratulations. from Paal, this breakout room, we have Randy, congratulations, and from Randy, room, we have Bagus, Bagus, please, kontak Lisa, di Zoom chat, untuk kasih nomor WhatsApp, nanti dikontak alamatnya ya. Okay, and then for IG, we have, wait, should I just, we have the name Lailia. Nanti boleh cek ko ada, Lailia. Lailia, di Rembang itu. Oh, right, betul ada ya Pak ya? Ada-ada, di Rembang dia. Okay, Lailia, please, ya. Mungkin lift. Ada-ada tuh. Okay, dari IG komen ada Lailia, please, nanti kontak ke Lisa. And then for next, for next, what is it? Events, actually we have collaboration with Bukit Vista. teman-teman bisa liat kah? Ibu, Bapak Ibu? Diklik Bu. Mungkin di klik dulu Bu, Bu liat. Belum ya? All right. This one? Yeah. Okay. All right. Terlalu besar ya? Terlalu besar Bu. All right. Itu yang akan ada acara di hari minggu nanti bersama dengan Bukit Vista. We will have a talk. Ini seorang angel investor. Teman-teman, liat aja di IG with me dan di IG Facebook, sorry, dan di Facebook International Business Club. Silahkan gabung, akan bagus banget buat teman-teman yang punya entrepreneur real, mind. Seperti itu. Acaranya bagus. Silahkan. Kepo-kepoin social media itu. That's it? Mungkin itu saja Kak Nova kalau dari saya, pemenang sudah, next event sudah. Jangan lupa kepo-kepoin sosmed ini untuk dapat full event lainnya. That's it. Thank you, Bu Lia. Nah, mungkin sebelum kita closing ya, mungkin di sini tolong diisi ini teman-teman untuk feedback form-nya. Jadi buat teman-teman yang mau dapat material dari workshop hari ini, presentasi dari Bu Riva, boleh tolong dibantu isi link tersebut, link feedback-nya, feedback form. Nanti setelah diisi, nanti kita akan share ke email teman-teman untuk representasi hari ini. Nah, terus juga saya mau info di sini ada job seeker community dari Pak Fadil, namanya teman kerja. Itu ada di Telegram, mungkin Bu Liza bisa di-share kembali di chatbox. Nah, itu job seeker community, jadi teman-teman yang saat ini mau mencari kerja, mau mencari info terkait lawangan pekerjaan, itu ada di teman kerja, gitu. Di Telegram ya, Pak Fadil ya. Ya, oke. Baik, itu dari kami. Dan lalu, terakhir sebelum kita close nih, ini adalah sesi terakhir dari Career Webinar Series yang diadakan oleh ini. Saya ulangi kembali, ini yang ketiga. Jadi yang pertama yang pertama itu kita bahas terkait Career Overview 2021, lalu yang kedua kita bahas terkait CV, Resilience CV, jadi how you attract employer with your CV, jadi udah tahu overview karirnya mau kemana, terus tahu CV-nya buatnya gimana, Great CV, Resilience CV, after that, kita hari ini ada virtual workshop untuk interview. Jadi teman-teman udah dapet tuh step-stepnya. Nah, buat teman-teman yang belum sempat ikut kemarin di workshop terkait Career Overview 2021 dan Resilience CV, How to Make a Good CV, itu bisa akses ke YouTube-nya ini, channel YouTube-nya ini. Di situ sudah ada recording-nya, jadi teman-teman bisa nonton di situ. Jadi bisa diikutin step-stepnya ya, kira-kira mau targetin karir tahun ini kemana, terus CV-nya kayak gimana, buatnya yang baik, dan interview-nya seperti hari ini yang udah kita praktikan di Black Outro masing-masing. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih, Bu Riva, hari ini atas waktunya, telah memberikan terima kasih yang sangat-sangat ekspert banget nih, sangat-sangat operasi yang sangat-sangat baik buat teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman interviewee yang sudah hadir malam hari ini untuk memberikan pengetahuannya, ekspertisinya di bagian teman-teman. Dan terima kasih, Bulia, sudah menemani saya pada malam hari ini. Terima kasih, teman-teman, sampai berjumpa di acara ini selanjutnya. Bye-bye. See you later. Thank you. Selamat malam. See you later. Thank you. Thank you. Thank you, Bulia. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Mbak Desi, Arini, thank you so much. Thank you. Thank you. Maskur. Thank you. Rekordnya dimatiin dulu, Mbak. Rekordnya dimatiin dulu. Sudah, sudah di-pause ya.